Oke, balik lagi sama gue di insiders.indo Kali ini kita bahas tentang pelatih, calon pelatih persija Yang ini udah semakin mengerucut, semakin mengerucut Kira-kira bisa disimpulkan kalau dia yang akan melatih persija Jakarta berikutnya Tapi sebelumnya gue mau kasih tau dulu, nih gue pake kaos persija, liat tuh Keliatan gak? Ini official merchandise-nya, kalau lo mau kaos-kaos persija yang kayak gini, yang bagus-bagus Nanti gue taruh di deskripsi, linknya, lo bisa beli dari situ, dari deskripsi itu Kita lanjut ke bahan materinya Oke, pelan-pelan ya sambil gue bacain Yang pertama, pelatih persija dikabarkan berasal dari Jerman Bukan lagi dari Korea yang kayak kemarin rumor-rumor beredar itu Oke, kedua, sosok pelatih anyar persija Jakarta ini Merupakan dia itu klunya mantan pelatih salah satu tim raksasa di Liga Jerman Bisa jadi München, bisa jadi Dortmund, bisa jadi dan lain-lain Yang penting ini tim raksasa di Jerman Kalau ini orang pernah melatih di sana, berarti dia salah satu klunya Terus sosok tersebut merupakan mantan pelatih antara Borussia Dortmund atau Bayer München Kalau Dortmund berarti dia ngelatih sebelum Jurgen Klopp Nah, kayak di sekitar tahun berapa? 2008-an Oke, terus pernah membela Timnas Jerman Dia pernah sebagai pemain, dia pernah main di Timnas Jerman juga Terus pernah, apa namanya, selain main di Timnas Jerman Dan yang pasti dia, ya pasti orang Jerman kan Nah, ini adalah clue-clue yang dikeluarkan oleh persija Jadi, kita berusaha cari-cari-cari Tersimpullah satu nama, yaitu namanya adalah Thomas Doll Sebenarnya udah banyak di media memberitakan tentang Thomas Doll ini Tapi kita bahas secara rinci tentang statistik dia Oke, Thomas Doll ini merupakan pelatih yang saat ini berusia 56 tahun Terus, pelatih kelahiran Malchin, Jerman Saat masih aktif sebagai pemain, dia berposisi sebagai gelandang serang, playmaker Thomas Doll memutuskan untuk pensiun pada 1 Juli 2021 Jadi, 2021 dia pensiun nggak main bawa lagi Sebelumnya, dia memperkuat Hamburger SV Hamburg kali maksudnya, ini SV di Liga Jerman Nama lengkap, Thomas Jens Uwe Doll Kelahiran 96, 9 April Eh, 66, 9 April Tempat kelahiran tadi, Malchin, Jerman Usia 56 tahun Keluarga negara, Jerman Oke, kita bahas lagi sekarang Thomas Doll tercatat telah 47 laga membela Timnas Jerman Jadi, dia udah 47 kali main di Timnas Jerman Banyak banget Berarti ini bisa jadi pilihan utama di Jerman pada saat itu Karena 47 laga itu berapa tahun, banyak juga Oke, dari 47 laganya, pemain yang berposisi sebagai playmaker tersebut Melesatkan total 8 gol Karena dia bukan striker, jadi golnya nggak banyak Mungkin asisnya banyak Tapi dia oke lah, cukup lumayan Nah, ketika dia ngelatih Dortmund Thomas Doll mampu memberikan 20 kemenangan Ini satu musim ya 11 hasil imbang dan 18 kekalahan dari 49 pertandingan Kurang bagus Kurang bagus rekod ngelatihnya Oke, dan akhirnya dia digantikan oleh Jurgen Klopp di tahun 2008 Statistik keseluruhan sepanjang melatih Ada 504 pertandingan dia udah pernah ngelatih 246, 50% ya berarti 50% dari karir dia itu dia mengalami kemenangan 120 imbang dan 138 kalah 817 memasukkan dan 560 kemasukan Serta 858 poin dari total keseluruhan yang dia kumpulkan selama dia ngelatih Dia pernah ngelatih di Apul Nicosia Di Hannover pernah Franks Kavafors Di Alhilal Di Glenn Lerbiergli Oh, namanya susah banget ini Satu lagi di Borussia Dortmund Itulah dia calon pelatih kita Entah ini masih rumor atau apa Tapi ini beredar udah sangat kuat Dan ciri-ciri yang dikeluarkan oleh manajemen pun udah sangat sesuai banget Yang dia bilang orang Jerman Pernah ngelatih tim Jerman Pernah memperkuat tim Nas Jerman Ya ini bisa dibilang inilah orangnya Thomas Doll Ingetin nama itu Oke Gue mau ngikutin lagi Ini kaos ini nih Kaos Persija ini Keren banget Nanti kalau misalkan lo mau beli Gue taruh linknya di bawah Keren Keren banget soalnya Oke Makasih udah nonton gue Jangan lupa Kalian tonton video gue yang lain nih Gue munculin di kanan kiri gue Apa namanya Subscribe Di like dan komen Terus share ke anak-anak The Jack lainnya Oke Jack Mania